Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mengurus diri kita setiap saat. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Semoga selain Allah takdirkan, kita bisa berkumpul. Allah menerima apa yang dilakukan ini sebagai amal soleh yang diriduainya. Amin ya Rabbul Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa kalban khosian wa lisanan zakiran. Duhai yang maha menatap berkahi majlis ini. Luruskan niat kami ya Allah agar kami bertemu ini benar-benar hanya karena engkau. Hanya mencari keridoanmu semata. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat diri kami semakin patuh padamu. Lindungi majlis ini dari niat yang salah. Ya Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi dari doa yang tidak engkau ijabah. Qabbal minna ya karim innaka antas sami'ul alim Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui ya arkhamad rahimin. Amin ya Rabbul Alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan kita ini? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Alhamdulillah. Apakah setiap ucapan ini, setiap suara Allah mendengarkannya? Apakah setiap perkataan kita didengar oleh Allah? Jawab. Apakah setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan? Harus. Maka orang yang yakin kepada Allah sulit bicara, tidak mudah bicara, karena dia tahu Allah mendengarkan setiap ucapan dan nanti pasti ada hisabnya. Bapak Ibu yang baik. Apakah di ruangan ini ada malaikat? Benar? Bisa lihat, tidak? Tapi yakin orang yang beriman, salah satu ciri ketakwaan seorang hamba adalah beriman kepada yang gaib. Allah maha gaib. Tidak terlihat oleh mata, oleh pendengaran, tidak terabak oleh indera kita. Tapi hakul yakin Allah ada. apalagi yang gaib malaikat. Kita tidak bisa lihat malaikat. Tapi harus yakin pasti ada malaikat. Kita tidak pernah sendirian. Ada juga jin. Apakah di sini ada jin? Jins. Saya tidak tahu kalau jin ada tidak di sini. Kalau dia jin Islam, ikut pengajian, senang ke masjid, senang itikah, mungkin ada bersama kita. Tapi kita tidak usah ribet cukup percaya, yakin ada, tidak perlu kenalan. ada juga yang gaib adalah alam barzah, ruh, gaib. Alam barzah, gaib. Kita harus yakin. Ada juga yang gaib tentang surga dan neraka, itu gaib. Kiamat, gaib. Takdir, kita percaya Allah mengatur takdir, gaib. Itu ciri orang takwa, percaya kepada yang gaib. Nah, ada ilmu penting yang bisa sangat berperan dalam meningkatkan keyakinan ini. Cukup satu ayat saja. Coba tes dulu. Al-Quran diturunkan untuk diapakan? Begini nih. kembali ke ilmu ini nih. Apa yang ada di tangan ini? Nah, kalau tidak tahu kayak gini nih, melongo, bingung ya. Apa yang ada di tangan ini? kalau yakin seperti itu? Jadi apa? Pasang. Ini, disimpen disini. Saya bukan tukang sulap ya. Kalau yakin, mantap. Kalau tidak yakin, ya agak pelangap-longo. Al-Quran diturunkan untuk diapakan? Nah, ini belum yakin. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. diamalkan. Untuk amal itu harus paham. Jadi kalau baca Quran saja, kalau niatnya ikhlas, ini jadi amal, berpahala. Tapi kalau dipahami dengan artinya, selain dapat pahala, juga dapat hidayah petunjuk Allah. dan kalau diamalkan Al-Quran Masya Allah. Ini ada satu ayat. Terima kasih Syekh Jamil yang sudah hadir dengan keluarga tadi menyampaikan. Maaf Allah, terima kasih. Lihatnya kesini saja, itu suami orang saya juga suami orang Bu, masalah suami kucing. Setiap perkataan dicatat nih, saya juga hati-hati, kadang ingat, kadang tidak ingat, tapi hati-hati lebih baik. Lanjut, ayat kursi ini, satu ayat, hafal tidak ayat kursi? maksud saya maknanya. Nah, itu dia masalahnya. Harusnya dengan baca ayat kursi, setan takut kepada kita, tapi yang terjadi sambil baca ayat kursi sambil lari, karena kita takut sama setan. kita akan mencoba mengkaji ayat kursi, bukan dari tafsirnya, tapi bagaimana ayat kursi, ini siapa ya? Ada suara masuk ke sini, maaf. Halo-halo mungkin panitia, ada yang bisa bantu, ini suaranya masuk ke sini? mungkin mikrofonnya bisa dimatikan yang lain? Sampai di mana tadi? Ayat kursi itu ayat yang paling agung, satu ayat, Al-Baqarah 255 sangat dianjurkan dibaca satu pada solat fardu, tidak ada penghalang antara kita dengan sorga selain kematian, artinya minimal lima kali sesudah fardu kita disunahkan baca ayat kursi, jamin tuh ahli sorga kalau ayat kursi ini dibaca dengan benar. Yang kedua sunahnya adalah menjelang tidur, baca ayat kursi. Orang yang menjelang tidur membaca ayat kursi, Allah akan melindungi dari tipu daya setan, dari keburukan, karena kita tidak tahu mungkin malam bisa meninggal. Kalau kita terpelihara, insyaallah khusnul khotimah. Sebentar ya, maaf ya. Ada petugas operator sound system kah? Mungkin ada mikrofon yang bunyi disana sehingga suara petugas masuk ke sini. Yang sebetulnya tidak apa-apa tapi saya agak kurang fokus, maaf ya. Jadi mungkin yang handy talkingnya masuk ke sini. Gak tahu ya. Bapak mau masuk ke sini? Jangan. tiap yang ngegerak dilihat. Sini lihat. Terserah saya tidak mau bertengkar. Lanjut. Sunnahnya lagi zikir. Nah itu tuh bunyi tuh. Ada mikrofon siapa tuh yang bunyi? oh iya begini. Kalau ada masalah tuh senyum aja ya. Pertama kita gak ngerti masalahnya apa ya. Yang kedua gak bisa menyelesaikan. Yang ketiga gak nyumbang sound system ya kan. Jadi bisa nyum paling zikir ya. tolong nah bakda subuh bakda asar dalam zikir-zikir yang maksur baca ayat kursi. Mau masuk rumah baca ayat kursi. Dan tidak salah kalau ayat kursi juga kita jadikan zikir lebih banyak untuk menguatkan iman. apa yang paling penting dari ayat kursi? Yang paling penting dari ayat kursi adalah semakin nambah yakin ke Allah. Ingat kunci bahagia ada berapa? Ah diam ya berarti apa? Artinya rendah hati ya sudah tahu tapi diam karena lupa ya. Masa tiap pengajian diulang-ulang terus banyak masalah katanya kami jadi lupa. Kunci bahagia itu ada dua satu iman dua amal soleh. Kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Jadi masalah dalam hidup kita itu hanya berkisar dua ini saja. Kurang iman dan kurang amal. bukan kurang uang. Di Palestina gak ada uang tidak ada makanan tidak ada listrik tidak ada rumah tidak ada air tidak ada bahan bakar tidak ada obat-obatan tapi kalau imannya kuat ajeg saja. Jadi baca Quran yang bagus itu golnya iman menguat amal bertambah berkualitas itu karena sesungguhnya Allah tidak lihat casing kita harta maupun rupa dan harta tapi Allah lihat hati dan amal jadi kalau baca Quran itu sebaiknya dipahami sehingga hati kita makin bersih makin yakin ke Allah dan berbuah jadi amal nah berikut ini kita coba bagaimana baca ayat kursi sehingga jin takut dukun-dukun juga pada ting jungkal ya sudah dengar gak kisah yang dukun yang kebal lalu suatu saat dia sedang demo kemudian tertusuk dia heran kenapa saya sampai terluka begini ditanya ke jinnya jin-jin yang bagian jaga dia kenapa karena ada pemuda yang baca ayat kursi dendamlah dia kepada pemuda ini diopnama sesudah selesai diopnama dukun kebal ini dicari dikirimi terus santet dan berbagai sihir-sihir buruk tidak mempan ketika ditanya kenapa tidak mempan karena pemuda ini selalu baca ayat kursi jadi ada benteng yang sangat besar Allah yang membenteng kalau tentang Abu Hurairah menangkap setan ini juga ternyata memberitahu kalau dibacakan satu ayat yang membuat dia terlindungi dari tipu dasetan adalah ayat kursi mari kita coba baca terjemahnya Allah memperkenalkan dirinya Allah yang tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain dia kita diciptakan oleh Allah Dia adalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah menghamba ibadah kepada Allah cuma itu logika sederhana manusia menciptakan sesuatu membuat sesuatu untuk diri kita mengabdi nih HP untuk ngabdi taplak botol kacamata baju karpet sound system jam semua ini adalah untuk melayani kita benar ini kursi melayani kita manusia membuat sesuatu untuk melayani Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi menciptakan langit bumi berikut semua yang ada untuk menghamba kepadanya yusabihu lahuma fissamawati wal'ad bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi ini kecuali dua siapa jin dan manusia diberikan kesempatan memilih fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha diilhamkan mau jadi jelek mau jadi baik manusia dan jin makanya nanti balasannya beda dengan pohon dan binatang yang mereka tidak ada pilihan kecuali terus saja bertasbih malaikat tidak ada pilihan nah kita makin menghamba kepada Allah makin bahagia makin diurus oleh Allah semua keperluan kita masalah-masalah kita apapun jenis masalahnya Allah Allah mahat tahu nanti Allah yang ngasih jalan keluar tidak ada satupun masalah yang kita hadapi kecuali Allah tahu dan terjadi juga dengan izin Allah jadi tidak ribet hidup ini bagi orang yang bertakwa pasti banyak masalah juga tapi Allah akan membimbing kita jelas jadi jangan takut menghadapi hidup ini ya ada Allah yang menguasai segala-galanya asal kita benar-benar jadi hamba Allah kalau tidak jadi hamba Allah hamba hamba harta hamba jabatan hamba popularitas hamba penampilan hamba pujian orang hamba syahwat hamba amarah hamba popularitas banyak yang orang hidup hidupnya mengabdi kepada selain Allah apa sih ilah secara sederhana begini yang dituhankan itu adalah yang mendominasi pikiran hati menjadi tujuan kita hidupnya mengabdi kepada sesuatu selalu ada di hati ingin selalu dekat takut jauh darinya mau berkorban apapun untuknya nah nyanya ini siapa kalau orang yang tahu hidnya benar nyanya itu adalah Allah tapi lihat di Indonesia khususnya ada yang menuhankan harta benar menuhankan jabatan kedudukan popularitas ada yang menuhankan awet muda ya ada ada tuh seorang yang saking ingin awet mati-matian ada yang menuhankan syahwat napsu banyak yang hidupnya diperbudak oleh selain Allah bagi orang yang membaca ayat kursi lah tidak Tuhan saya adalah Allah bu jawab ibu bu melongol mumpung pertanyaannya gampang bu sudah sering diulang-ulang disini salah satu yang membuat ibu kurang bahagia di keluarga apa suami ibu kan ibu dulu rencananya nikah ingin bahagia betul tidak sudah sudah jadi nikah ternyata salah satu yang menyebabkan kurang bahagia siapa bukan suami enak saja tapi ibu menuhankan suami lebih banyak berharap dari suami daripada dari Allah lebih sibuk takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah lebih mencintai suami daripada mencintai Allah lebih lebih berbuat demi suami daripada demi Allah itu yang bikin ibu tidak bahagia tuh suami ibu itu sebetulnya makhluk yang tidak bisa diharapkan maaf ya Pak ya boro-boro membahagiakan istrinya membahagiakan diri sendiri aja gak bisa ya Pak Pak sudah lama kelihatannya di dunian jadi ibu ibu menderita tuh karena tiga hal harap takut cinta kepada suami berlebihan makin bisa ditekan makin bahagia gak usah banyak ngarep-ngarep dari suami suami ibu boro-boro ngelindungin ibu ibu digigit nyamuk juga apa situ nyamuk begitu aja ibu digigit anjing kenapa gak dijaga matanya susah makanya orang kurang bahagia bukan karena kekurangan dunia tapi kekurangan keryakinan tauhidnya ayat kursi setiap dibaca Tuhan saya Allah saya dihina gak ada masalah dihina apa masalahnya dihina apa masalahnya dihina gak ada masalah dihina dicacimaki difitnah itu gak ada masalah sama sekali Nabi Muhammad amat aja yang mulia dihina masa kita yang hina betulan tidak ada yang menghina aneh mau tau rahasianya supaya gak sakit hati dihina kalau mau mau kalau tidak tidak harus jelas hati ini jangan bikin esmosi mau siapa yang menciptakan kita yang menghidupkan kita siapa yang ngasih rejeki siapa yang nutupin aib kita siapa yang bisa ngasih pahala siapa yang bisa mengampuni semua dosa kita siapa yang menurunkan sakinah siapa yang bisa ngasih husnul khotimah siapa yang punya sorga siapa kalau segala galanya dari Allah ngapain kita capek-capek mikirin orang yang menghina kita siapa dia sampai jeding jeble jeding itu yang ini yang tebal jeble itu yang bawah gak ngepek men apa yang Allah tetapkan untuk saya bakal ketemu gak bisa dihalangi oleh orang yang sebel orang yang menghina itu adalah ladang pahala bagi kita ladang pahala untuk bisa tafakur ladang pahala ladang bersyukur bukan kita yang menghina ladang penggugur dosa ladang untuk latihan sabar ladang untuk mendoakan kebaikan gak ada ruginya yang rugi itu justru yang menuhankan manusia tenang saja hadirin ini bisa cerita gini karena om kan gak pernah dihina rame-rame ketawanya menjiwai kenapa dulu ikut ngehina dulu antri minta dipotret udah gitu menghina dipotretnya dirobek sekarang diselotif lagi makanya jangan suka ikut campur buru suami masing-masing yang ngebulak balik hati Allah lanjut udah jangan ngungkit ngungkit itu lagi yang ngungkit siapa oh ini bahagia ibu-ibu lanjut Allah la ilaha ila huwa bagaimana al-hayyu al-qayyu nah ini ismul azam nih kalau orang doa dengan hayyu ya hayyu al-hayyu al-qayyum ini doanya bekal mustajab al-hayyu itu Allah yang maha hidup tidak ada awal tidak ada akhir Allah maha hidup semua sifat-sifat kehidupan yang Allah ciptakan maha melihat maha mendengar maha mengetahui Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Allah yang memberi Allah yang menahan semuanya Allah al-hayyu al-qayyum Allah yang mengurus segala-galanya terus-menerus sendiri tidak memerlukan bantuan siapapun jadi seisi alam ini semua jagadraya ini selain diciptakan oleh Allah diurus setiap waktu tidak tidak ada sesaat pun lepas dari pengurusan Allah Allah tidak ngantuk tidak tidur Nabi Musa pernah bertanya apakah Allah ngantuk mengurus semua ini disuruh pegang gelas berisi air lama-lama Nabi Musa ngantuk jatuh gelasnya hancur berantakan andai kata Allah ngantuk jagad ini berantakan maka Allah mengawasi segalanya dengan cermat setiap saat tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Ali Imran ayat 5 bagaimana Ali Imran ayat 5 astagfirullah inilah ingin seperti Ustaz Adi Hidayat ya ada ingat tempatnya enggak ingat isinya ya alamu inna allaha layakfa alaihi syai'un fil ardi wala fissama bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit seperti perang isri wil dengan Palestina tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Allah mengetahui dengan jelas semua yang terjadi tidak ada yang luput dari pengelihatan Allah tidak ada yang luput dari pengawasan Allah tidak ada yang bisa tersembunyi walaupun walaupun orang mengadakan rapat rahasia di tempat yang dirahasiakan sampai yang mau rapat tidak tahu dimana rapat itu rahasia mereka bisik-bisik sampai tidak kedengaran sama yang dibisikinya bahkan yang bisik juga tidak tahu apa yang dibisikinya saking rahasia Allah tahu tidak jawab Allah tahu tidak tahu tahu semuanya tenang ada Allah yang mahat tahu segala-galanya jadi suami ibu pergi kemana-mana Allah tahu sama siapa Allah tahu mangku siapa Allah tahu mangku bayi buah ini pikirannya kemana aja bapak juga jangan error ini di masjid tidak ada yang tersembunyi surat Gofir 19 Allah mengetahui hianat mata dan apa yang disembunyikan di dada jadi benar-benar kita harus yakin tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengurus segala-galanya Allah tahu keperluan kita Allah tahu hutang bapak-bapak waduh ini semangat tahu makanya saya kesini juga supaya dilunasin Allah Allah tahu orang yang sedih rasa sakit yang ditangkap-tangkap oleh istri will Allah tahu tidak tahu yang penantian jodoh Allah tahu yang ditolak-tolak terus tahu tidak ada yang tidak diketahui Allah Allah tahu semuanya dan tidak ada tidak ada sekejapun yang lepas dari Allah Allah jadi jangan merasa sendiri tidak ada kita sendiri wahua ma'akum a'inama kuntum wallahu bima ta'amaluna bashir al-hadid ayat 4 dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada dan dia Allah maha melihat apapun apapun yang kau kerjakan tidak ada yang tidak dilihat Allah ini harusnya membuat kita tenang jadi ada lagu gimana sendiri aku sendiri lagi ini kurang iman ya karena tidak pernah sendiri bersamamu selalu bersamamu ya Allah begitu ya alamuma apa sesudah lata'akuduhu sinatu walanaum lahu mafissamawati wa mafil'at sesudah membaca ayat kursi ini semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah manusia tidak punya apa-apa makhluk tidak punya apa-apa makhluk hanya begini dah selesai tubuh ini juga bukan punya kita jadi orang yang membaca ayat kursi dengan benar sudah tidak lihat orang kaya tidak ada kagum kita tidak akan kagum wah itu kaya wah itu rumahnya megah wah itu tidak ada tidak ada biasa semuanya milik Allah termasuk diri kita jadi nanti juhud itu lebih mudah dua cirinya tidak mengagung-agungkan dunia karena semuanya milik Allah dan yang kedua tidak lengket dunia di hatinya ini ini kalau orang baca ayat kursinya bagus biasa aja seneng lihat mobil bagus rumah bagus boleh-boleh tapi tidak mengagung-agungkan jelas tidak nih biasa aja lihat dunia ini dapat ini dapat itu ada ditahan diambil oleh Allah semuanya amal soleh ya bolehkah kaya terserah Allah kalau Allah ngasih ketemu Nabi Sulaiman punya istana Abu Bakar Ashidik melimpah apalagi Usman bin Afan itu kaya raya Abdurrahman bin Auf kaya raya tapi tidak ada yang mengagung-agungkan kekayaan tidak lengket tidak bersandar biasa mungkin ada diantara teman-teman yang takdirnya oleh Allah diuji tunggu dulu ya orang kaya itu sukses eh pertanyaannya ulangi-ulangi sukses itu apa sukses itu yang asli apa pengen sukses tidak ya sukses itu apa sukses itu masuk sorga ulangi kalau di dunia ada sukses tidak ada dunia itu ujian al-anbiya tiga lima a'udzubillahimina syaitanirajim kullu nafsin da'iqatul maut wa nablukum bisyari wal khairi fitnah wa ilayna turja'un jadi jangan lihat orang wah jadi ini sukses bukan tapi diuji oleh Allah orang miskin ujian orang kaya miskin ujian kaya dihina dipuji diremehkan dikagumi sakit sehat ini dunia al-anbiya ayat tiga lima semua ujian jadi yang berat di Indonesia siapa di ujinya presiden jadi jadi presiden itu bukan tanda kesuksesan tapi tanda beratnya ujian maka jangan mau jadi presiden siapa yang mencalonkan siapa yang milih sebelum mikir jangan pengen kalau takdirnya jadi bekal jadi mana kepikir tanya Pak Jokowi waktu bikin mebel kepikir jadi presiden enggak kalau garisnya jadi jadi sebagai ih sebagai apa ujian banget ini jamaannya sebagai apa ujian presiden lagi berat ini jamaah ini ujian hadirin mana yang berat ujian itu tidak punya uang atau banyak uang tau ringan beratnya ujian apa apa cirinya ringan beratnya ujian ujian berat itu ujian yang paling mudah lupa ke Allah itu berat kalau orang jadi kasih ujian ini mudah lupa itu berat mana yang lebih mudah lupa ke Allah dicaci atau dipuji jawab dipuji lupa ke Allahnya sesudah saya berikhtiar ini ide saya saya berpikir keras kemudian ide ini saya realisasikan dan saya berjuang sekuat tenaga sehingga wujudlah apa yang saya 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 lupa dia ke Allah dia bisa mikir Allah yang ngasih otak Allah yang ngasih sehat Allah yang ngasih ilmu tapi ketika dipuji penghargaan kepada saudara pulan bagaimana saudara ya semua ini adalah hasil ide kreatif saya saya kemudian saya telan itu saya dicabut nyawa selesai si saya benar naik pesawat tenang lancar apa yang dilakukan penumpang nonton tidur dengar musik ngemil sedikit yang ingat ke Allah tapi dikasih goncangan apa yang terjadi ke Allah gitu mana yang Allah sukai lupa ke Allah atau ingat ke Allah ini penting pemahaman ini ya bahwa kita diuji semuanya mana yang berat ujian di Palestina atau di Indonesia coba agak ditingkatkan ya cara berpikirnya mana mana yang berat ujiannya di Palestina atau di Indonesia di Indonesia disana secara manusiawi berat tapi disana besar kemungkinan zikirnya terus menerus lapar ya Allah kami lapar ya Allah tidak ada air ya Rabb kami kedinginan ya Allah bom meledak dimana-mana ya Allah lindungi kami mana kita ngomong begitu ya kan terus begini berapa banyak ibu-ibu yang jadi solehah gara-gara suaminya lincah lagi benar ya Allah coba suaminya kurang lincah jarang tahajud berterima kasih sama suami yang lincah kemarin ada tuh ada yang ngajak makan cerita kata temennya ini si akang ini sekarang tahajudnya bagus kemudian sholatnya di masjid terus pengusaha ini lalu pokoknya berbagai kebaikan jadi banyak tau kenapa? karena dipanggil KPK walaupun jadi saksi itu kalau gak dipanggil gak inget ke Allah jadi harus berterima kasih tuh yang dipanggil-panggil KPK tuh ya kalau jadi soleh nah jadi kita harus melihat orang yang kaya itu bukan orang berprestasi tapi orang yang ujiannya berat dari Allah yang jadi gubernur yang jadi menteri yang jadi jenderal termasuk yang jadi kiai itu bukan ciri orang sukses tapi orang yang berat ujiannya dari Allah halo ah kayak gak semangat gini jelas tidak ini hadirin yang sukses itu yang lulus namanya ahli takwa di dunia ini nanti bonusnya khusnul khatimah di jamu nanti jadi ahlul jannah itu tempat sukses ya dunia sepenuhnya adalah ujian makanya biasa-biasa aja lihat mobil bagus ya gak apa-apa bagus tapi cuman kaleng kaca begitu aja tidak boleh kita merasa keren dengan mobil walaupun mobilnya bagus hati itu tetap aja ini milik Allah titipan Allah ujian dari Allah bahkan berpeluang ujub ria tapi kalau takdirnya ada yang ngasih ya nikmati saja ya jelas tidak ini termasuk tubuh heh ini tubuh bukan milik kita kalau milik kita muda aja terus ha apa udah berapa lama di dunia lama juga udah lupa berapa lama 70 tahun abah maaf ya senior dulu kan abah muda ya dulu kita pakai seragam SMA lucu sekarang dipakai lagi lebih lucu betul ya bukan punya kita ya nih saya juga wajah bukan punya saya rambut udah mulai beruban walaupun makan sari arang cat hitam gak ada gak ngepek tetep putih lagi putih lagi ada yang di cat baru selesai di cat tumbuh putih lagi harusnya diminum catnya gak bisa ini bukan punya kita tubuh ini enjoy saja jadi tua itu dinikmati ya halo milik Allah semuanya milik Allah kita tidak punya apa-apa kalau dikasih syukur ditahan sabar diambil ridho udah gitu aja jemputnya jadi amal soleh milik Allah orang-orang yang kaya raya raja-raja meninggalnya bawa apa apa di bawah dunia ini tidak lihat tuh pulang nanti lihat istana negara ya dulu Belanda datang jauh-jauh berapa lama di sana mati datang Jepang menguasai betul tidak mati presiden pertama meninggal kedua meninggal istana tetap di sana manusia ngaku-ngaku aja sebentar ingat rumus tukang parkir banyak mobil jangan sombong ganti-ganti mobil tukang parkir tidak ujung diambil sampai habis tidak sakit hati kenapa hanya titipan hanya titipan lahu mafissamawati siapa lagi siapa lagi yang bisa memberi syafaat tidak ada yang bisa memberi syafaat tanpa izin Allah tidak ada pertolongan dalam apapun baik dunia dikubur yaumal hisab kecuali izin Allah bergabung jin dan manusia seluruhnya mau menolong kita enggak enggak bisa kalau Allah tidak menghendaki makanya sebelum minta tolong kepada siapapun harus minta ke Allah dulu karena yang menolong kita itu hanya bergerak kalau Allah yang menggerakan jelas pinjam uang ke Allah dulu minta baru bicara ke orang bicara ke orang jangan pakai hati jangan meng tolonglah saya benar-benar hanya engkau Pak yang bisa menolong saya kalau Bapak tidak menolong saya habis hanya Bapak ini tidak boleh Pak kontrakan rumah kami sudah habis saya pinjam uang untuk bayar kontrakan tapi saya tidak bisa janji kapan bayarnya karena belum kebayang untuk bayarnya ada saya yakin yang kuasa membayarkan adalah Allah saya syariatnya mau pinjam tenang dek saya baru aja ditagih pinjol ya enggak kita sama-sama senasib dek lagi memerlukan oh ya iya Pak Allah lihat percakapan itu jawab Allah mendengar percakapan itu enggak usah kecewa uh pelit kelihatan kaya mobil bagus dipinjemin 300 ribu aja enggak kenapa ngomel begitu itu pasti bersandar ke makhluk Allah pemilik segala rezeki pemilik segala pertolongan ihtiar lagi ihtiar lagi nanti pada waktunya Allah menolong ibu ibu enggak usah banyak keinginan sama suami suami ibu enggak punya apa-apa kalau enggak dikasih oleh Allah bikin kesel dan sakit hati aja ya kan minta apa-apa ke Allah ya Allah saya ingin sepatu baru ini kerudung pink belum ada pasangannya yang biru udah ada katanya ibu-ibu harus seragam minta ke Allah pak beliin sepatu dong pak suami enggak usah menolak kalau bikin sakit hati dan bertengkar jangan tolak siap ibu pilih sekarang mana yang ibu suka kasih tahu ke saya berapa harganya nanti papa yang transfer beres uang enggak ada lapor ke Allah wahai Allah subhanahu wa ta'ala engkau tahu istri saya sudah dua losin sepatunya tidak ada yang tersembunyi bagimu tolong ya ini lagi pas-pasan saya engkau tahu diatur sedemikian rupalah ya Allah supaya istri tidak kecewa dan solusi terbaik mending minta begitu bagaimana bu ada enggak yang cocok enggak apa enggak ada yang cocok sekarang Alhamdulillah enak ini tapi omongan orang dewasa ini ya saya banyak anak kecil enggak kan untuk usia tertentu katanya wanita itu istri itu jadi mulai males ngertilah pokoknya ngerti ngerti yang enggak ngerti enggak apa-apa nah suaminya banyak keinginan adek bobo deh ya ini urusan orang dewasa jadinya jadinya uring-uringan dikit-dikit itu anak-anak cucu-cucu belum tidur enggak jadi aduh capek lah besok lagi aja banyak kerjaan enggak jadi suami jadi bete kenapa karena ngarepnya dari istrinya loh dari mana lagi maksudnya ngarep-ngarepnya ke Allah ya Allah tolong sudah mulai error ini jarang yang minta ke Allah dulu kalau minta ke makhluk pasti kecewa kalau minta ke Allah kalau pun enggak ada rejekinya hatinya tenang ada yang ngerti ada yang minta apa sih udah enggak usah dibahas Allah dulu Allah dulu ya tidak ada yang bisa menolong selain Allah Allah tahu yang di depan yang di belakang semua semua yang merencanakan apapun Allah tahu Allah tahu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi ketika diancam ada penyerangan lalu Rasulullah diberi wahyu atau bah ayat 51 satu katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami dialah Allah pelindung kami dan kepadanyalah orang-orang yang beriman bertawakal nih kalau terancam cemas dengan yang akan terjadi pegang ayat ini Allah tahu apa yang akan terjadi dan Allah kuasa menakdirkan apapun kepada kita maka kalau kita tegang dengan yang akan datang sempurnakan ketaatan kita tawakal kita kepada Allah mau diapain aja diri kita Allah maha baik Allah maha bijaksana jangan risau jelas jawab jelas pernah enggak Allah berbuat jelek kepada kita tidak pernah dan tidak akan pernah yang jelek itu adalah kita menjolimi diri sendiri aduh nanti gimana tenang ada Allah itu orang beriman Allah tahu apa yang akan terjadi berlindung ke Allah kita diancam ada Allah pelindung ah beneran ah ternyata terjadi jalan nih kalau kita mencemaskan sesuatu lalu kita berlindung ke Allah dan terjadi yang kita cemaskan Allah akan menguatkan hati kita tidak akan stres mau melamar takut ditolak doa ke Allah udah kesana benar-benar ditolak gimana kalau sudah tawakal ini tidak luka luka di hati karena tidak pernah bergantung ke Allah jelas hadirin ah katanya sekarang lagi musim PHK tenang saja jalani aja kerja baik-baik tiba-tiba benar-benar kena PHK jangan cemas wah ah gara-gara PHK saya belum dapat uang belum dapat gaji lagi terus yang bagus ikhtiar berbaik sangka kepada Allah saya sudah mulai jual-jual namanya mantap makan tabungan tabungan saya sudah hampir habis sekarang belum juga dapat kerjaan terus saja khusnuzon ke Allah Allah tahu yang sedang terjadi sekarang saya harus jual sepeda dijual jaket dijual jual aja namanya manset makan aset udah habis Allah tahu keadaan kita ikhtiar terus tawakal terus doa terus pasti ada kebaikan disini mungkin Allah akan memberikan nikmatnya yakin selama ini kita bersandar ke gaji bersandar ketabungan sekarang hanya ke Allah nanti pada waktunya Allah cukupi lagi ada yang baru di PHK disini ada makanya saya kesini juga mau menenangkan batin berapa banyak yang di PHK kalau PHK terus meninggal kalau PHK lalu Allah menutup rejeki pada meninggal yang di PHK enggak tidak ada riwayat yang PHK langsung pada meninggal karena rejeki itu Allah yang atur kita tidak tahu apa-apa dari ilmu kecuali sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita maka jangan sok pinter merasa berilmu sekolah setinggi apapun pasti sedikit ilmunya benar jangan sok tahu coba ingat digigit anjing baik atau buruk sok tahu sudah dibilangin kita enggak tahu rahasia Allah ya kan ingat yang pemuda itu dia doa minta jodoh kemudian keluar dari rumah malah yang ngedatengin anjing betina terus ngegigit betisnya baik atau buruk bingung nyebut baik takut terkabul digigit nyebut buruk takut salah nyebut diam disangka enggak tahu apa-apa kan sesudah digigit dia dibawa ke klinik diobatin di klinik hari berganti hari akhirnya tahu rahasia takdir ternyata jodohnya jodohnya siapa rawat bukan pemilik rumah sakit ganti lagi itu yang dulu suka-suka yang ngarang nah pemilik rumah sakit itu ternyata yang punya anjingnya maaf ya ini ngarang adilin ya seperti maaf gitu ya kan gak pernah menyangka takdirnya begini enggak enggak ada dari TKSD enggak kebayang tidak kebayang sama sekali bekal dianggap katanya kiai kata orang gitu ya enggak tuh sampai tamat kuliah enggak pernah kebayang akan ceramah enggak enggak ada enggak ada remeng-remeng sama sekali dulu tuh ingin masuk akabri ayah saya tentara saya pengen masuk TNI tapi pas baris terasa kurang tinggi akhirnya tidak jadi dulu sakit hati sekarang gembira sekali tidak jadi TNI malah jadi begini enggak tuh enggak kebayang enggak kebayang jadi jelas ini pun ujian mau jadi kiai bener atau kiai error mau jadi kiai yang ngajak orang kepada dunia atau kiai yang ngajak orang kepada Allah kiai yang menuhankan Allah atau menuhankan syakwat ada juga itu yang ditakdirkan jadi kiai dan tidak tahan dengan ujian jangan somseh dengan ilmu yang dimiliki kita terus menerus minta tolong kepada Allah supaya ditunjukin apapun wahdini minta petunjuk terus karena kita nyaris tidak tahu walaupun kita berpengalaman kita tidak tahu selanjutnya langit bumi jagad semesta ini kursi itu bukan kursi seperti ini tapi tapak yang saya dengar dari guru itu tapaknya singa sana itu kursi Allah penguasa langit bumi jagad semesta alam ini kekuasaannya melampaui jagad semesta yang tidak terbayangkan kita ini dunia kecil sekali makanya kalau orang baca baca yang baca baca ayat kursi harusnya sudah hilang nih yang hebat hebat di dunia yang ada adalah kekuasaan Allah jin setan itu jadi kecil gak ada apa-apanya mereka cuma makhluk Allah betul jagad semesta ini milik Allah diurus dikuasai takluh semuanya kita gak ada apa-apanya selanjutnya Allah tidak berat mengurus semuanya dihidupkan diciptakan dikasih makan diangkat dikutur turunkan diberi dibahagiakan dibikin sedih semua tidak ada yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah setiap saat Allah dalam kesibukan yang tidak melelahkan dia semua diurus ini semua diurus oleh Allah semuanya yang besar jagad semesta gunung ombak air kuman daun jatuh bakteri virus DNA RNA semuanya sekecil apapun diurus oleh Allah tidak ada yang lepas satu pun juga harusnya begitu keyakin jadi masalah kita gak ada apa-apa kalau alam aja diurus oleh Allah beres apa sih masalah kita dek masalahnya apa jawab punya masalah enggak enggak mungkin enggak punya masalah bengong itu kan bermasalah ya kan sel biru apa masalahnya jawab punya masalah apa silahkan masalahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masalahnya masalahnya karena kita kurang taat dan kita kurang riduk jadi jadi masalahnya apa bapak punya masalah apa alhamdulillah masalahnya enggak ada oh enggak mungkin enggak ada yang serius semua masalah semua orang pasti di uji tapi masalah kita enggak ada apa-apanya bagi Allah bener ini tubuh yang rumit aja beres gimana kita menumbuhkan rambut kita enggak ngerti bagaimana alis bisa berhenti di sini coba nyambung ke sini repot kenapa ibu tidak janggotan alhamdulillah kenapa gigi kita berhenti memanjang makin tua kan kasihan kalau manjang terus kenapa gigi tumbuh di atas gusi enggak kebalik betul tidak harusnya kan yang keras dulu kalau gigi kita lembek kayak gusi ya bagaimana kenapa lidah kita ukurannya ngepas coba kepanjangan ya kan air ludah gimana ngukur air ludah ini kenapa dia jumlahnya ngepas coba kebanyakan saya kan gak ada wibawa betul tidak semuanya diurus oleh Allah makanya bahaya terbesar dalam hidup ini bukan masalah kita tapi kita ditolong Allah atau tidak itu bahayanya masalah cetek kalau tidak ditolong oleh Allah jadi masalah besar masalah gawat kalau ditolong oleh Allah baik-baik saja karena Allah penguasa langit dan bumi gak usah ragu nah jadinya kalau orang baca ayat kursi itu jadi benar-benar mantap tauhidnya tuh gak akan bersandar ke siapapun orang yang mantap tauhid itu tiga satu cinta beratnya itu ke Allah dua harapnya juga ke Allah tiga takutnya ke Allah kalau orang sudah gitu udah bahagia itu yang membuat kita menderita itu kan makhluk yang jadi sandaran kita jadi sedih jengkel kecewa sakit hati udah pasti itu sandar kepada selain Allah yang demikian lah hadirin Alhamdulillah ada yang akan menambahkan terima kasih ini banyak yang hadir dari berbagai tempat ya ada katanya dari Garut mana Garucung Alhamdulillah kapan dari Garut suatu waktu ya Alhamdulillah si Kajang Garut Depok Bogor ya udahlah pokoknya banyak aja ya kalau di absen ribuan begini terima kasih Alhamdulillah dari kampung si apa si Aril ibu gimana bisa tau kesini ibu walah langsung marifat takdir Allah iya luar biasa sukses maksudnya ibu kesininya kapan tapi udah terjadi gak usah terserah ibu pokoknya Alhamdulillah yang penting ibu bahagia selamat kita itu itu apa tuh kepo ya pengen segala tau udah Alhamdulillah Nuhun ya bu ya dan juga jangan mana oleh-olehnya jangan itu itu bikin susah termasuk kalau ada yang pergi umroh jangan lupa oleh-olehnya gak boleh ngongkosin boleh kalau minta oleh-oleh ngebekelin gak boleh nyusahin itu jangan dibiasakan berharap dari makhluk termasuk misalkan diundangan gak diundang datang ini gak boleh tidak halal udah ampuni seluruh dosa kami sebanyak apapun sekelama apapun masa lalu sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui ya Allah ampuni dosa yang tidak sengaja dosa yang sengaja ampuni maksiat yang terang-terangan maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan kau pasti menyaksikan ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat watarkal mungkarat ya Allah mudahkan bagi kami untuk berbuat kebaikan dan mudahkan bagi kami untuk menjauhi kemungkaran ya Allah Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuhah watawbatan qoblal maut warahmatan indal maut wamagfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka khusna khatima wana'udubika min su'il khatima ya Allah ampuni semua dosa kami kepada ibu kepada bapak kami yang sengaja yang tidak sengaja ampuni semua perbuatan durhaka kami ampuni ya Allah ibu bapak kami buatlah hatinya lapang bisa memaafkan kami berkah sisa usianya ya Allah karuniakan husnul khatima lapangkan kuburnya ringankan hisab jadikan ibu bapak kami jadi ahli sorga jangan biarkan orang tua kami tersentuh api jahannam ya Allah kami mohon padamu ya Allah ampuni guru-guru kami para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenal yang menjadi jalan kami bisa mengetahui jalan mu kuliahkan keluarga dan keturunannya ya Allah ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami yang terang-terangan yang sembunyi sembunyi ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi ya Allah yang sengaja yang tidak sengaja ampuni ya Allah hamba-hambamu yang pernah hilap menyakiti kami Allah mangfir lil-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat al-ahya iminkum wal-amwad ya Allah berikan pendamping terbaik bagi yang mendambakkannya terbaik duniakan kepada kami rumah tangga sakina jadikan pendamping hidup ini penguat iman dan amal kami titipkan keturunan kepada kami yang soleh soleh muliakan muliakan akhlak anak-anak yang kuatkan iman lindungi dari perbuatan durhaka lindungi dari kehinaan lindungi dari apapun yang kau haramkan lindungi anak-anak ya Allah dari apapun yang membuat semakin jauh darimu Allahumma ya Karim berikan kekuatan iman bagi yang masih rapuh ya Allah berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Syafi berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah ya Allah ya Fatah berikan kecukupan bagi yang dililit hutang ya Ghani berikan kemudahan bagi yang berhajat yang masalah dunia akhirat berikan ketenangan bagi yang hidupnya selalu resah dan gerisah limpahi kami dengan ilmu yang manfaat ya Allah Allahumma raham Nabil Quran karuniakan kepada kami hati yang mencintai Quran Ya Allah hidup senantiasa bersama Al-Quran Bahagiakan kami dengan Quran Ya Allah mudahkan kami memahami dan mengamalkan Quran Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah wa na'udhubika min sakhati kawannan Ya Allah jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya hanya untukmu Ya Allah hanya di jalanmu Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik Allahumma a'izal islam wal muslimin Allahumma sur ikhwanana fi filastin wa fi uygur wa fi rohingya wa fi kelimakan tolonglah wahai Allah yang maha agung saudara-saudara kami yang teraniaya engkau menyaksikan segalanya engkau tahu setiap penderitaan Ya Allah kuatkan iman saudara kami teguhkan perjuangannya Ya Allah muliakan di dunia wal akhirat lindungi dari kejahatan kezoliman makhluk-makhluk yang zolim Ya Allah setiap makhluk zolim ada dalam genggamanmu jangan biarkan mereka berjaya Ya Allah jadikan setiap rencana buruknya kembali kepada mereka sendiri Ya Karim bebaskan masjidil aqsa dari penjajahan Ya Allah Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina adabanna Ya Allah karuniakan negeri ini para pemimpin yang takut padamu Ya Allah engkau mengetahui segalanya karuniakan kepada kami pemimpin yang bisa membimbing kami semakin dekat denganmu Ya rahmat rahmat rahimin Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adabanna subukhana rabbika rabbil aizati amma yasifun wassalamun alam alhamdulillah semoga yang memakmurkan yang mengurus masjid istiqlal ini diberkahi dan dimuliakan Allah fit dunia wala akhirat amin ya Rabbana terima kasih bapak ibu sampai jumpa insyaallah bukan kedua bulan depan ya ajak yang lain kalau sekiranya ada manfaat apa sayang siapa namanya ini ini kakeknya alhamdulillah subhanakallah mabihamdik asyadu ala ilaha ilaha astagiru kama atubu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh